Tengkorak maut jelit 44. Han Xiongki tertegun menyusul kemudian dia pun mengangguk. Yeaa. Ciampu jelek sekali, cuma, cuma kenapa jelek atau tampannya wajah seseorang tidak dapat menandakan indah atau buruknya watak seseorang, ada yang cantik jelit tampak bidadari dari kahyangan tapi mempunyai hati yang busuk seperti ular berbisa, tapi ada yang berwajah jelek namun hatinya mulia dan arif bijaksana. Oh oh, jadi kau maksudkan wajah yang jelek belum tentu mempunyai jiwa yang busuk dan wajah yang cantik belum terjamin jiwanya baik begitulah yang Bu Ampua maksudkan pemuda itu mengangguk tanda membenarkan. Kalau begitu, baikkah hatiku tentang soal ini, maafkanlah Daku, Bu Ampua tak dapat memberikan penilaiannya, sebab sampai detik ini Bu Ampua masih merasa asing sekali dengan watak serta tindak tanduk Ciampu. Oh haaah, 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 nenek jelek itu terbahak-bahak kegelian bocah muda, kau benar-benar sangat menarik, kau benar-benar menarik sekali dengan tertawanya si nenek itu, maka tampaklah tonjolan daging hidup yang memenuhi seluruh wajahnya itu ikut mengejang dan mengerut secara tidak beraturan, ini menyebabkan wajahnya kelihatan semakin mengerikan hati siapapun yang memandangnya. Tidak terkecuali pula Han Siong Kie yang biasanya pemberani itu, diam-diam bulu keduknya pada bangun berdiri karena ngeri. Eh 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 nenek jelek sebetulnya engkau tahu atau tidak, jawab kau tahu aturan atau tidak di tengah gelap tertawa yang amat nyaring, kakek dari kutub utara berjalan masuk ke dalam gua itu dengan berang. Setan tua nenek jelek dari Sin Chiu balas membentak kau tak usah banyak bacot lagi, ayuh kembalikan nyawa dari putriku. Nenek jelek sialan, putrimu apakah bukan putriku juga, enak benar kalau bicara. Tutup mulut mendadak nenek itu membentak dengan suara yang keras bagaikan guntur membelah bumi di siang hari bolong, sebelum kau temukan kembali Han Ji, selama hidup kau tak usah datang kemari untuk berjumpa lagi dengan aku tapi setiap hari setiap saat aku selalu mencari jejaknya tanpa berhenti. Apakah aku cuma berpeluk tangan belakang HMM, katanya hendak membawa putrimu mencari pengalaman dalam dunia persilatan, tapi akhirnya HMM akhirnya Hang Ji ikut lenyap di dunia yang begini luas nenek jelek baik watak maupun tingkah laku Hang Ji tak ubahnya seperti engkau. Itulah salahnya kalau engkau terlalu memanjakan dirinya sehingga diakras kepala dan tinggi hati HMM setelah terjadi peristiwa semacam ini, apakah engkau tidak merasa bahwa engkau pun mempunyai tanggung jawab atas terjadinya peristiwa ini? Kenapa kau hanya menyalahkan aku seorang? Tampaknya nenek jelek dari Sin Chiu sudah tak dapat menahan amarahnya lagi, sambil mendepakan kakinya ke atas tanah, segera bentaknya lagi dengan lantang. Setan tua, enyah kau dari sini ayoh cepat, enyah sejauh-jauhnya dari hadapan Kuhon Siong Kie yang menyaksikan percocokan suami istri itu tepat di hadapan matanya, dia mendam merasa geli dan ingin. Tertawa, dia merasa kedua orang kakek dan nenek itu memang terhitung manusia paling aneh di dunia ini, dari pembicaraan mereka dia pun dapat mengetahui bahwa pangkal percocokan itu sebenarnya tak lain adalah hilangnya putri mereka. Dalam pada itu, kakek dari kutub utara mulai menunjukkan kegarangannya, ia tak mau menunjukkan kelemahannya terus-menerus, maka ketika diusir oleh nenek jelek itu, dengan suara yang tak kalah kerasnya dia pun berteriak, Nenek jelek kenapa kau bersembunyi terus dalam gua saljumu ini macam kura-kura kespian? Kenapa kau tidak ikut terjun ke dalam dunia persilatan untuk mencari jejaknya HMM? Apa urusannya dengan aku? Toh kau yang membawa dia berkelana ke dalam dunia persilatan tapi, tapi di akan anak perempuan kita berdua? Apakah engkau tidak merasa bertanggung jawab pula atas lenyapnya putri kita ini sudah? Kau tak usah banyak bicara lagi, ayo cepat enyah dari hadapan ku Hardik Nenek jelek sambil menahan geramnya. Tidak aku tak akan pergi aku sudah memutuskan untuk tetap berdiam di sini si Nenek jelek dari Sinsiu mendengus penuh kegusaran, Secara beruntun dia lancarkan dua buah pukulan dasyat ke depan, dalam kedua buah serangannya itu dia telah mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya, dapat dibayangkan betapa dasyat dan mengerikannya ancaman tersebut. Deruan angin pukulan bagaikan gulungan ombak di tengah samudera yang tertimpa angin puyuh menggulung ke depan dan menyapu tubuh kakek tersebut. Rupanya si kakek dari kutub utara menyadari akan kedasyatan angin pukulan tersebut, dengan gemas dia mendepakan kakinya ke atas tanah, kemudian cepat-cepat kabur keluar dari gua itu. Ketika Han Xiong Ki menyaksikan semua peristiwa tersebut, tiba-tiba satu ingatan bagus melintas dalam benaknya, kepada si Nenek jelek dari Sinsiu segera serunya, Loh Ciam Pua, Bu Ampua mempunyai satu usul yang sangat bagus sekali, dan mungkin usul tersebut dapat mengatasi kesulitan yang sedang kita hadapi apakah usulmu itu? Coba kau terangkan kepada ku terlebih dahulu asal bagus boleh saja ku pertimbangkan lagi Bu Ampua bersedia untuk menggunakan segala kemampuan dan pikiran yang ku punya untuk berusaha menemukan kembali jejak putri Ciam Pua yang hilang tak berbekas itu dan kau hendak menggunakan usulmu itu sebagai prasyarat untuk mendapatkan pil si Miakim Wan Yaa, Bu Ampua memang mempunyai maksud untuk berbuat demikian, apakah Loh Ciam Pua dapat menyetujuinya apakah yang kau yakin dapat menemukan kembali putri Ciam Pua yang hilang bukannya menjawab, si Nenek jelek itu malahan balik bertanya, sulit untuk dikatakan. Tapi Bu Ampua berjanji akan mengusahakannya dengan segenap kemampuan dan kekuatan yang kumiliki hu'uh, cuma omong kosong belaka, apa gunanya? Siapa tahu setelah obat si Miakim Wan tersebut kuberikan kepadamu, lantas engkau ingkar janji dan tidak memenuhi syarat tersebut. Ucapan tersebut dirasakan Hon Xiong Kiai sebagai suata penghinaan, dia merasa tersinggung, dengan mata melotot dan muka berubah serunya agak mendongkol, Loh Ciam Pua dengan perkataan semacam itu bukankah sama artinya engkau telah memandang rendah Bu Ampua? Jelek-jelek begini Bu Ampua adalah seorang ketua dari suata perguruan besar, sebagai ketua dari suatu perguruan, tak nanti Bu Ampua ingkar janji apalagi menjilat ludah yang telah Bu Ampua sudah keluar dan lantas? Kau anggap aku dapat memenuhi keinginanmu itu dengan begitu saja nenek jelek dari si Aqiu bertanya setengah mengejek, senyum lirih tersungging di ujung bibirnya. Lama-lama berang juga Hon Xiong Kiai dibuatnya, merah padam selembar wajahnya, dengan mata melotot dan muka berubah teriatnya, Mau menyetujui atau tidak aku tidak mau tahu sebab itu adalah hak dari Loh Ciam Pua sendiri, tapi ada satu hal yang hendak kuterangkan kepadamu, yakni bagaimanapun juga pil mustikasi meyakimuan itu harus kudapatkan, apapun yang terjadi dan apapun yang harus kukorbankan, pil itu pasti akan ku ambil untuk menyelamatkan jiwa seseorang bocah muda, Jadi engkau hendak menggunakan kekerasan untuk merampas obat itu nenek jelek dari Sinchu menegur dengan sinar matri setajam sembilu. HMM, jika aku gagal mendapatkan obat itu dengan carry yang baik, terpaksa aku harus mendapatkannya lewat kekerasan, camkan saja kata-kataku ini kata Hon Xiong Kiai dengan angkuh, kekerasan hatinya tercermin jelas di atas wajahnya. HAAA, 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 yakinkah kau bocah, bahwa apa yang kau cita-citakan itu dapat tercapai sekarang urusan telah berkembang menjadi begini, mau tak mau aku harus melakukannya nenek jelek itu mencibir sinis. Jangan terlampau yakin dengan kemampuan tenaga dalam yang kau miliki bocah muda, sebab belum tentu kepandayan yang kau miliki itu bisa menunjang keinginanmu boampu sama sekali tidak bermaksud demikian. Sekali lagi nenek jelek dari Sinchu menengadah dan tertawa terbahak-bahak. HAAA, 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 baiklah anak muda, aku bersedia menghadiahkan obat mustikasi meyakimuan tersebut kepadamu. Sedangkan mengenai persoalan putriku, asal engkau banyak menaruh perhatian selama berada dalam dunia persilatan, itu sudah lebih dari cukup. Jadi kau tak usah menganggapnya sebagai syarat dari persoalan obat mustika itu, mengerti kejadian ini sungguh di luar dugaan Hon Siongki, mimpi pun dia tak mengira kalau kejadian tersebut akan berlangsung jadi begini, ya hak kekatnya tabiat dari nenek jelek itu memang anehnya bukan kepalang. Akhirnya setelah termangu-mangu beberapa saat lamanya, berkatalah pemuda itu dengan suara lembut, kalau memang begitu, boampu mengucapkan banyak-banyak terima kasih lebih dulu atas kebaikan lociampu yang telah menghadiahkan obat mustika itu kepadaku, sedang mengenai soal pencarian terhadap jejak putrimu, karena boampu telah terlanjur berjanji, maka janji itu tak akan kuingkari kembali, aku pasti akan berusaha sekuat mungkin untuk menemukan jejaknya, baik masih hidup atau telah mati. Suatu ketika aku pasti akan datang lagi ke sini untuk memberikan pertanggungan jawabku kepada ciampu nenek jelek dari sinciu mengangguk berulang kali. Aku akan menerima maksud baikmu itu dengan senang hati katanya. Kalau memang lociampu telah menyetujuinya, mohon tanya bagaimanakah tampang dan ciri khas putrimu itu berapakah usianya tahun ini? Apakah kau bisa menerangkannya kepada ku nenek jelek dari sinciu berpaling dan memandang sekejap ke arah lukisan gadis cantik yang tergantung di atas dinding itu, kemudian sambil menudingnya dia berkata, itulah dia orangnya engkau boleh memperhatikannya sendiri dengan seksama mengikuti arah yang ditujuk, Han Xiong Qi berpaling tanpa sadar, tapi setelah menyaksikan raut wajah cantik gadis yang tergantung di atas dinding dia malahan tertegun. Heran, sungguh mengherankan demikian dia berpikir, tampang ibunya jelek sekali bagaikan iblis, tapi putri yang dilahirkan memiliki wajah yang cantik jeli tampak bidadari dari kahyangan, Aai, begitulah besarnya kekuasaan takdir, apapun yang dikehendakinya akan segera terjadi pula di dunia ini maka setelah termenung sebentar, pemuda itu pun bertanya, dialah putrimu. Benar lukisan ini dibuat lima tahun berselang, waktu itu dia masih menemani aku untuk melewati hari-hari yang kosong itu dengan penuh kegembiraan, dia bernama Ting Hong, ketika lenyap 10 tahun berselang usianya baru 16, jadi tahun ini dia sudah genap berusia 26 tahun. Bo Ampua akan mengingat-ingatnya selalu di dalam hati Han Xiong Qi berjanji. Nenek jelek dari Sin Chiu mengangguk, dari sakunya dia ambil keluar sebuah botol porselen kecil, kemudian sambil diberikan kepada Han Xiong Qi, ujarnya, nah, ambillah, di dalam botol itu berisi sebuti robot mustika si Miyakim Wan yang kau butuhkan itu dengan tangan agak gemetar karena menahan emosi Han Xiong Qi menerima pemberian botol itu, sambil menerimanya diam-diam dia pun berpikir di hati, A-A-A-A-I, akhirnya adik diketolongan, jiwanya tak perlu dirisaukan lagi, sementara si anak muda itu masih melamun, nenek jelek dari Siu-Ciu telah ulapkan tangannya, bocah muda di sini sudah tak ada urusan lagi, dan sekarang engkau boleh segera pergi dari sini, buru-buru Han Xiong Qi memberi hormat. Kalau begitu Bu Ampua ucapkan banyak terima kasih atas pemberian dari Lo Chi Ampua, dan Bu Ampua mohon diri lebih dahulu setelah menjurah maka berangkatlah anak muda itu meninggalkan gua tersebut. Setelah obat mustika yang dibutuhkan berhasil diperoleh, anak muda ini tergopoh-gopoh melakukan perjalanannya kembali ke tebing Si Singan, dalam keadaan demikian diam-diam dia mengeluh perjalanan yang terlampau jauh, Andai kata dia punya sayap tentu dengan terbang di angkasa, perjalanan bisa ditempuh dengan jauh lebih cepat lagi. Dari batas waktu tujuh hari ark tersedia, kini tinggal tiga hari saja, atau dengan perkataan lain dalam tiga hari itu dia sudah harus tiba di tebing Si Singan, kalau tidak maka selembarnya Wago Siobie akan terancam marah bahaya, Meg, dari itu setelah turun dari bukit Ciong San yang penuh dengan salju, berangkatlah anak muda itu melakukan perjalanannya dengan kecepatan paling tinggi. Diam-diam dia berdoa di dalam hati, semoga luka yang diderita Wago Siobie tidak mengalami perubahan apa-apa dalam ketujuh hari yang sempit itu, semoga kejadian di luar dugaan bisa dihindari dan semuanya bisa berlangsung dengan aman dan tenteram. Setelah melakukan perjalanan sehari semalam, akhirnya sampailah pemuda itu di tempat mana jenazah Tio Sao Kun dikebumikan. Dari tempat kejauhan, ia saksikan di depan kuburan itu berdiri beberapa sosok bayangan manusia, karena masih terlampau jauh, maka sulitlah untuk diketahui siapa gerangan manusia-manusia yang berkumpul di sekitar tempat itu. Tak terkirakan rasa kaget dan kejut Han Siongki setelah menjumpai bayangan-bayangan tersebut. Siapa mereka demikianlah di alantes berpikir siapa yang berhenti di kuburan Tio Sao Kun. Jangan-jangan mereka adalah kawanan jago dari perkumpulan Tian Cekau, karena berpikiran demikian, tanpa sadar gerakan tubuhnya Tian Lama Tian bertambah perlahan. Sementara pemuda itu masih ragu-ragu untuk melanjutkan perjalanannya ke depan mendadak sesosok bayangan manusia bagaikan sambaran kilat meluncur turun tepat di hadapan pemuda itu. Tecu mengunjuk hormat buat Chiang Bun Jin orang itu segera memberi hormat sambil menyapa. Kiranya, orang itu adalah siluman hitam sengkaha eki. Tak usah banyak adat sahut anak muda itu sambil mengebaskan ujung bajunya, eeha, bukankah kalian kutugaskan ke Bukit Si Singan? Kenapa datang kemari? Tecu berdua telah berkunjung ke Bukit Si Singan tersebut jawab siluman hitam dengan hormat. Sementara itu Han Siongki telah menyaksikan pula kehadiran orang yang kehilangan sukma di tempat itu maka dia ulapkan tangannya untuk mengundurkan siluman hitam sengkaha eki. Setelah itu dihampirinya perempuan misterius itu, lalu sapanya dengan suara agak menggigil, Chiang Pua, orang yang kehilangan sukma beserta putrinya memang terhitung manusia misterius yang sukar diikuti jejaknya, tapi bagi Han Siongkiye boleh dibilang terlalu banyak sudah budi kebaikan yang diterimanya dari mereka, maka rasa hormatnya terhadap kedua orang itu pun jauh melebihi rasa hormatnya kepada siapapun. Nah, orang yang kehilangan sukma menyahut dengan suara lirih, kaku dan berat sekali, suara tersebut seakan-akan gumaman orang yang lagi mengigau, terasa begitu berat dan sukar untuk membuka mulut. Ya, itulah tandanya orang yang kesedihan, kesedihan yang kelewat batas memang membuat orang segan untuk berbicara, kendatipun buka suara, maka nadanya juga kaku dan berat sekali. Tapi apa yang disedihkan perempuan misterius ini? Apa gerangan yang sebenarnya telah terjadi? Han Siongkiye melirik sekejap ke arah orang yang ada maksud yang bersandar dalam rangkulan orang yang kehilangan sukma, untuk pertama kalinya dan menyaksikan raut wajahnya yang cantik, yaa, gadis itu memang cantik jelita ibaratnya didadari dari kahyangan, bahkan kecantikannya jauh melebih kecantikan Tong Hong Hoi, maupun Go Siobri. Nak engkau kah yang mengebumikan jenazah kunji di tempat ini serentetan suara teguran kembali berkumandang. Menyinggung soal kunji, Han Siongkiye merasakan jantungnya berdebar keras, badannya ikut gemetar, orang yang kehilangan sukma juga menganggap Tio Sao Kun sebagai kunji. Apa gerangan hubungan mereka berdua? Sekalipun dalam hati kecilnya dia menaruh rasa curiga, akan tetapi pemuda itu tidak mendesak lebih jauh, dia pun mengangguk. Benar, akulah yang mengebumikan adikun di sini adakah sesuatu benda yang ia serahkan kepadamu? Kembali orang yang kehilangan sukma bertanya. Ada jawaban Siongkiye semakin terperanjat, dia menyerahkan sebuah bungkusan kecil kepadaku, tapi, tapi, dari mana Ciam Puadisat tahu orang yang kehilangan sukma tidak menjawab pertanyaan itu, dia menghadap ke arah kuburan dari Tio Sao Kun, kemudian gumamnya dengan suara yang lirih, anak kun, beristirahatlah dengan tenang, engkau telah mengerahkan segenap kemampuanmu untuk menyelesaikan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya arwah ayahmu yang ada di alam bakat tentu akan menyambut kehadiranmu dengan senyuman nikulum. Mendengar gumaman tersebut, Hans Siongkiye semakin curiga, dengan suara penuh hemosi teriaknya, lociampo ee. Sebenarnya siapakah engkau orang yang kehilangan sukma tetap tidak menanggapi pertanyaannya itu, malahan dia berkata, nak tak bongkarlah kuburan tersebut bongkar kuburan. Yee, aaa, bongkar kuburan dari anak kun tapi, tapi, mau, mau apa kau bongkar kuburan ini untuk memenuhi apa yang diharapkan oleh adik perempuanmu? jawab perempuan misterius itu lirih. Hans Siongkiye semakin kebingungan, untuk sesaat dia berdiri termangu-mangu seperti orang bodoh ditatapnya wajah orang yang kehilangan sukma dengan pandangan tidak mengerti, selang lama sekali baru serunya lagi dengan lirih, adik perempuanku, siapakah dia pelan-pelan orang yang kehilangan sukma mengalihkan pandangan matanya ke atas jenazah dari orang yang ada maksud, kemudian sahutnya dengan sedih. Dialah adikmu hampir saja. Hans Siongkiye tidak percaya bahwa apa yang didengarnya barusan adalah kenyataan. Orang yang ada maksud adalah adik perempuannya, padahal perempuan itu adalah putrinya orang yang kehilangan sukma, jadi kalau begitu apa hubungan orang yang kehilangan sukma dengan diri sendiri? Suatu kejadian yang membingungkan, bernat-benat kejadian yang tak dapat masuk di akal atau mungkin dalam sedihnya orang yang kehilangan sukma telah berbicara seadanya. Bukankah di waktu-waktu orang yang kehilangan sukma juga menganggap dirinya sebagai putranya? Yee-aa, pasti begitu. Lantaran dia telah dianggap sebagai putra sendiri oleh orang yang kehilangan sukma, maka dia pun menyebut orang yang ada maksud sebagai adik perempuannya, dan kejadian ini memang masuk di akal. Sekalipun dalam hatinya ia telah berpikir demikian, toh rasa ingin taunya berkecamuk juga dalam benaknya, Ciam Pua maksudkan perempuan itu adalah adik perempuan. Boampua kembali tanyanya Yee-aa, dia adalah adikmu dan Ciam Pua adalah ibunya desak. Anak muda itu lebih jauh dengan perasaan makin curiga. Benar aku adalah ibunya ibu kandung maksudku Yee-aa, ibu kandungnya kalau memang begitu, kenapa? Tapi sebelum Han Siong Kie menyelesaikan kata-katanya, orang yang kehilangan sukma telah menukas lebih dulu, nak jangan kau pikirkan persoalan yang lain sekarang, mari kita kebumikan dulu jenazahnya. Apakah jenazahnya harus dikubur bersama dengan jenazahnya adikun? Yee-aa, harus Boampu benar-benar merasa tidak habis mengerti dengan amat sedihnya orang yang kehilangan sukma menghela nafas panjang, katanya kemudian dengan menahan kepedihan hatinya. Mereka adalah sepasang sejol yang amat serasi, tapi secara beruntun harus mengalami nasib yang malang dan keadaan yang menyedihkan, Aai, apa salahnya kalau kita kebumikan mereka dalam satu liang yang sama setelah kedua-duanya meninggal dengan sedih? Akhirnya Han Siong Kie mengangguk dua titik air mat jatuh berlinang membasai pipinya, dia lantas, memanggil sepasang siluman hitam putih untuk membantu membongkar kuburan dari Tio Sao Kun. Ketika jenazah Tio Sao Kun muncul kembali di hadapan mereka, Han Siong Kie tak dapat menahan rasa sedihnya lagi, air matu yang berlinang makin membasai pipinya. Oh oh, anak kun terdengar orang yang kehilangan sukma mengeluh, tubuhnya sempoyongan hampir jatuh, untung dia masih dapat mempertahankan diri, kalau tidak, entahlah bagaimana jadinya. Ketika akhirnya jenazah telah dikebumikan dan tanah diuruk kembali, maka di atas gundukan tanah baru itu pun tertancap sebuah batu nisan yang mengukirkan beberapa patah kata, disinilah disemayankan jenazah dari Tio Sao Kun dan Han Siong Kie yang Han Siong Kie yang bisik Han Siong Kie dengan tubuh menggigil. Hampir saja ia tak dapat membendung perasaan hatinya, dengan rasa kaget dan hampir tak percaya ditatapnya tulisan di atas batu nisan itu tanpa berkedip. Han Siong Kie yang itulah nama yang hampir tak jauh berbeda dengan nama sendiri, benarkah orang yang ada maksud adalah adik kandungnya? Rasa sedih, kaget heran dan termangu, berkecamuk jadi satu di dalam benannya, dia tak tahu harus mempercayainya atau tidak. Tapi, tapi, Paman Guruku si tangan agak beracun Tio Lin tak pernah membicarakan soal adik perempuanku itu, kalau dia memang adikku mengapa Paman Guru tak pernah mengungkapnya kembali anak muda itu berpikir keras. Tiba-tiba orang yang kehilangan sukma berpaling sambil menatap wajah Han Siong Kie tanpa berkedip ujarnya. Nak tahu kaheng kah siapakah pembunuh yang telah menghabisi nyawa kedua orang bocah yang malang itu siapa bisik Han Siong Kie dengan hati bergetar keras, aku hanya mengetahui bahwa adik kun mati dibunuh oleh utusan khusus dari perkumpulan Tian Cekau, bukan dia bukan dibunuh oleh mereka bukan yaa bukan, kalau ingin mengetahui pembunuh yang sebenarnya, maka seharusnya akulah orangnya. Akulah pembunuh yang telah menyebabkan sepasang bocah itu menemui ajalnya, akulah pembunuhnya, tiampu kau jangan terlampau emosi, beristirahatlah dulu agar kesegaran pulih kembali nak, aku tidak menjadi gila karena pikiranku menjadi tak waras, aku pun tidak menjadi kalap karena peristiwa yang tragis ini. Tapi pada hakikatnya akulah pembunuh yang sebenarnya yang mengakibatkan kematian mereka berdua, karena rencanaku yang kurang cermat, karena aku tidak melakukan tugas perlindungan yang ketat, maka akibatnya mereka jadi korban, akhirnya mereka harus mati dengan sia-sia, begitu sedih dan pedihnya perasaan orang yang kehilangan sukma waktu itu, sehingga akhirnya ketika ia telah menyelesaikan kata-katanya itu, ia menangis terseduh-seduh. Sementara itu Hong Xiong Hie masih berdiri termangu, pikirannya pada waktu itu masih penuh diliputi oleh suatu tanda tanya besar, benarkah Hong Xiong Hie yang adalah adik kandungnya? Tapi ada satu hal yang dapat dirasakan olehnya, yakni antara dia dengan orang yang kehilangan sukma pasti mempunyai suatu hubungan yang istimewa, hanya hubungan apakah itu? Dia tak berani menduga apalagi merabahnya secara gegabah, sebab segala sesuatunya masih kabur dan tidak dipahami olehnya. Lama, lama sekali, akhirnya orang yang kehilangan sukma dapat mengendalikan perasaan sedihnya yang berlebihan itu, katanya kemudian dengan lirih, nak ada suatu hal hendak ku beritahukan kepadamu, Gos Yau Bi telah lenyap tak berbekas menyinggung soal Gos Yau Bi, tiba-tiba saja Han Xiong Kim merasakan jantungnya berdebar keras, perkawinannya dengan Gos Yau Bi adalah merupakan hasil karya dari orang yang kehilangan sukma, sungguh tak disangka bencana selalu tidak berjalan sendirian, peristiwa tragis yang tak terduga pun kembali terjadi. Teringat akan diri Gos Yau Bi, tanpa terasa si anak muda itu pun terbayang pula diri Buyung Tai, Bukankah gadis Gau ada bersama-sama perempuan cantik berbaju merah itu? Dia percaya dengan kepandaian silat yang dimiliki perempuan baju merah itu, tak nanti bisa terjadi bencana sebesar itu, padahal Gos Yau Bi mempunyai kesempatan hidup selama tujuh hari saja, jaraknya dari hari ini tinggal sehari setengah, bila dia tidak mati lantaran peristiwa yang diluar dugaan, toh sama saja gadis itu juga akan tewas bila tak diberi obat mustika si Mya Kim Wan. Berpikir sampai di sini, ia jadi amat sedih, dengan hati yang perihujarnya, Ciam Pua, tahukah engkau adik di saat ini berada di mana orang yang kehilangan sukma termenung sejenak kemudian sahutnya dengan lirih, kemungkinan besar dia sudah terjatuh ke tangan orang-orang dari perkumpulan Tian Cekau. Lagi-lagi perbuatan dari orang-orang perkumpulan Tian Cekau teriak pemuda itu sambil menggertak gigi, aaaai, tapi, dia pun tak bisa hidup beberapa hari lagi, tak dapat hidup beberapa hari lagi. Kenapa maka Han Xiong Ki segera mengisahkan bagaimana Gos Yau Bi terluka dan bagaimana pula jauh-jauh dia berangkat ke Bukit Ciong San untuk mencarikan obat mustika si A.I.I.A. Kim Wan untuk menyambung nyawanya. Selesai mendengar keteragan tersebut, dengan suara gemetar orang yang kehilangan sukma segera berkata, Nak, kalau begitu dia lebih banyak bahayanya daripada selamat? Wah, bagaimana baiknya sekarang aku bersumpah akan menuntut balas atas hutang berdarah ini seratus kali lebih hebat daripada waktuku terima, benar nak, memang sudah tiba saatnya bagimu untuk membuat segala perhitungan tiba-tiba. Han Xiong Ki jatuhkan diri berlutut di hadapan orang yang kehilangan sukma, kemudian katanya, Lo Chiampo aku ingin tahu siapakah musuh besarku yang sebenarnya? Aku ingin tahu siapakah pembunuh kejiar, telah membantai 200 jiwa keluarga Han dan keluarga Tio pada 15 tahun, berselang, beritahulah kepada ku Chiampo, aku akan membunuh musuh besarku itu, akan ku cincark tubuhnya jadi berketingkep. Bangunlah dulu nak, akan ku beritahukan segala sesuatunya itu kepadamu tidak? Boampo tak akan bangkit sebelum hari ini, Lo Chiampo memberitahukan nama pembunuh terkutuk itu kepadaku. Bangunlah dahulu nak, aku telah bersiap sedia menceritakan segala sesuatunya itu kepadamu setelah memperoleh janji dari orang yang kehilangan sukma, Han Xiong Ki pun bangkit berdiri, tapi air matah, telah mengucur keluar dengan derasnya membasai seluruh pipi dan badannya. Sudah lama ia nantikan saat seperti ini, dan dia pun tahu bahwa orang yang kehilangan sukma yang merupakan perempuan misterius itu sangat mengetahui semua persoalan yang sedang dihadapinya, tapi selama ini selalu mengelak memberi keterangan, tingkah lakunya selalu serba misterius dan tak bisa ditangkap ujung pangkalnya, maka ketika saat ini perempuan tersebut secara sukarlah hendak membongkar rahasia tersebut kepadanya, maka tak terkirakan rasa girangnya menghadapi kenyataan tersebut. Tiba-tiba orang yang kehilangan sukma menatap wajah pemuda itu dengan sinar mati yang tajam, kemudian dengan wajah serius dan bersungguh-sungguh katanya, Nak, serahkan dulu benda yang diberikan anakkun kepadamu itu padaku, setelah ku periksa isi benda itu maka semuanya akan ku beberkan kepadamu. Mendengar permintaan tersebut, Han Xiong Ki merasa serba susah, Bukannya dia hendak menampik permintaan dari orang yang kehilangan sukma tapi yang sebenarnya Tio Sao Kun telah mengorbankan jiwanya demi bungkusan tersebut, ini menunjukkan betapa pentingnya benda itu. Dan di saat ia menjelang kematiannya telah berpesan agar benda itu diserahkan kepada ibunya bahkan meminta kepadanya untuk melindungi benda itu walau dengan jiwa ragapun, atau dengan perkataan lain benda tersebut tak dapat dihilangkan, tentu saja dia tak ingin melakukan segala macam tindak perbuatan yang bisa menyebabkan sukmanya di alam bakal menjadi tak tenang. Untuk sesaat dia jadi gelagapan dan tak tahu apa yang mesti diucapkan kepada perempuan itu. Nak kenapa kau ketika ditunggunya namun pemuda itu tidak melakukan gerakan apapun, orang yang kehilangan sukma pun menegur dengan suara keheranan. Oha, tidak apa-apa, tidak apa-apa, cuma saja, ehm, cuma saja, cuma saja. Kenapa sebelum kematiannya tiba, adikun telah berpesan kepadaku agar menyerahkan benda ini kepada ibuku. Sekalipun Boampua tidak tahu benda apakah sebenarnya yang dibungkus ini, tapi, Boampua sendiri pun tak ingin mengingkari janjiku sendiri yang telah diucapkan di depan pusaranya, maka dari itu, maka dari itu harap Lociampua suka memaklumi keadaanku. Oh, begitukah? Tapi, aku rasa diperlihatkan sekejap kepadaku pun tak ada salahnya. Bukan Hon Siong Kieh hanya bisa berdiri dengan wajah minta maaf, untuk sesaat dia benar-benar tak tahu apa yang mesti dilakukan. Nak, apakah engkau merasa tidak berlega hati untuk memperlihatkannya kepadaku? Akhirnya orang yang kebilangan Sukma berkata lagi. Merah padam selembar wajah Hon Siong Kieh karena jengah, ia jadi gelagapan dibuatnya. Boampua percaya seratus persen kepada diri Chiam Pua, cuma, cuma dalam hal ini menyangkut satu janji, maka dari itu, aku rasa, aku rasa, orang yang kehilangan Sukma segera manggut-manggut selanya, tindakanmu memang benar nak, kalau begitu ayohlah sekarang juga mari kita berangkat. Berangkat. Berangkat kemana kita akan berkunjung ke benteng maut. Ke benteng maut pemuda itu mengulangi. Orang yang kehilangan Sukma hanya mengangguk. Bab 92. Hon Siong Kieh merasa agak tercengang dan di luar dugaan setelah mendengar perkataan itu, serunya kemudian dengan keheranan, Chiam Pua, bukankah engkau telah berjanji kepada Boampua untuk memberitahukan segala sesuatunya kepadaku? Benar, aku memang telah berjanji tapi kita harus berkunjung dahulu ke benteng maut, disanalah akanku beritahukan segala sesuatunya itu kepadamu. Kenapa tentu saja dikarenakan ada alasan-alasan tertentu tapi Boampua ingin berkunjung lebih dahulu ke tebing si Shinggan? Aku pikir, rupanya orang yang kehilangan Sukma dapat memahami perasaan Hon Siong Kieh pada saat ini cepat dia goyangkan tangannya berulang kali. Nak engkau tak usah pergi ke sana lagi, sebab tempat itu sudah berubah jadi puing-puing yang berserakan, Andai kata Goh Siong Kieh telah mati, tubuhnya juga sudah hancur menjadi abu, sebaliknya jika ia masih hidup, pergi ke situ pun tak ada gunanya, karena sekalipun engkau pergi ke sana juga tak akan. Berjumpa dengannya dengan sedih Hon Siong Kieh mengangguk, dia pun mengalihkan pembicaraan ke soal lain. Chiam Pua, benarkah Hon Siong Kieh yang adalah adik perempuan kandungku? Benarkah kalian adalah saudara kandung lalu, dia, sebenarnya dia mati di tangan siapa orang yang kehilangan Sukma mengeluh penuh kesedihan, ia tidak menjawab sebaliknya malah berkata demikian, jangan kau tanyakan pada saat ini, sesampainya di benteng maut, semua rahasia ini pasti akan ku beritahukan kepadamu. Tapi, mengapakah orang yang kehilangan Sukma bersikeras hendak pergi ke benteng maut lebih dahulu sebelum membongkar semua rahasia dan semua kejadian yang sebenarnya? Pertanyaan ini sukar dijawab, sebab pada hak kekatnya masih merupakan suatu teka teki, suatu rahasia besar yang tak terjawab oleh siapapun. Tiba-tiba Hong Xiong Kieh teringat oleh larangan yang ditetapkan pemilik benteng maut, dia melarang setiap orang asing memasuki benteng tersebut secara sembarangan, itu berarti kurang leluasa bila dia membawa serta siluman hitam dan putih dalam perjalanannya kali ini. Karenanya, setelah termenung dan berpikir sebentar, akhirnya dari dalam sakunya dia ambil keluar tanda pengenal yang diberikan pengemis dari selatan kepadanya itu, kemudian sambil diserahkan kepada sepasang siluman, pesannya, kalian berdua dengan membawa tanda pengenal ini berangkatlah ke markas besar Kieh Pang dan temulah si pengemis dari selatan, sampaikan kepadanya bahwa aku minta tolong untuk mencarikan jejak seseorang, orang itu. Bernama Ting Hang usianya di antara 26-27 tahunan, dia adalah seorang perempuan, Engkau hendak minta bantuan pihak Kieh Pang untuk mencari jejak seseorang-selah orang yang kehilangan Sukma secara tiba-tiba. Pemuda itu mengangguk. Benar, anak buah Kieh Pang tersebar luas sampai di mana-mana, mencari orang bukan pekerjaan yang terlampau susah bagi mereka siapakah Ting Hang itu. Perempuan macam apakah dia orang yang kehilangan Sukma mendesak lebih jauh. Maka Han Xiong Kieh pun menceritakan kembali bagaimana dia minta obat mustika si Miyakimuan dari si nenek jelek dari Sin Chiu, dan bagaimana pula dia telah menyanggupi si nenek jelek tersebut untuk mencarikan jejak putrinya. Setelah mendengar keterangan itu, orang yang kehilangan Sukma baru menganggukkan kepalanya berulang kali tanda mengerti. Dengan penuh rasa hormat siluman hitam sengkah KHI menerima tanda kepercayaan dari tiang loper kumpulan Kieh Pang itu, kemudian tanyanya dengan suara lirih, apakah Chiang Bun Jin masih ada petunjuk lain setelah menyelesaikan tugas yang ku bebankan itu, dari markas Kieh Pang kalian berdua boleh menunggu kedatanganku di sekitar benteng mau terima perintah selain daripada itu, serahkan kitab pusaka Tai Boan Yuk Pit Kip tersebut kepadaku dengan sangat hati-hati siluman putihang ingin mengeluarkan bungkusan kecil dari sakunya kemudian diangsurkan kepada anak muda itu dengan hormat. Setelah menerima kitab itu dan menyimpan pula dengan hati-hati pemuda itu pun berkata lagi, nah, sekarang kalian boleh berangkat lebih dahulu baik sepasang siluman itu mengiakan dengan cepat, setelah memberi hormat berangkatlah mereka tinggalkan tempat itu. Menanti bayangan punggung dari sepasang siluman hitam dan putih sudah lenyap dari pandangan, orang yang kehilangan sukma baru berkata dengan suara serat, nah, sekarang kita pun harus segera berangkat baiklah sebelum meninggalkan tempat itu sadar atau tidak. Sekali lagi kedua orang itu mengalihkan pandangan matanya ke atas gundukan tanah baru, setelah memberi hormat untuk terakhir kalinya, mereka pun menjejakan kakinya ke atas tanah dan secepat kilat melakukan perjalanan menembusi jalan raya yang lenggang. Suatu hari, ketika Seng, surya baru memancarkan sinarnya, benteng maut telah berada di depan mata. Menyentuh kembali pemandangan lama, tanpa sadar Han Siong Kie alihkan sinar matanya ke atas batu cadas di mana ia berkenalan dan mengangkat tali bersaudaraan dengan Tong Hang Hwi, masih mendingan kalau dia tidak berpaling, begitu menyaksikan apa yang tertera di hadapannya, hampir saja dia menjerit kaget. Di atas puncak batu cadas itu telah bertambah dengan sebuah gundukan tanah berbatu yang sangat mirip dengan sebuah kuburan, di tepi kuburan tadi berdirilah manusia aneh berambut panjang. Han Siong Kie merasa tidak terlampau asing dengan manusia aneh berambut panjang itu, karena dia bukan lain adalah Siong Suheng dari Tong Hong L. Hwi. Rupanya orang yang kehilangan sukma juga mempunyai suatu perasaan yang tidak enak, tiba-tiba ia berpaling sambil menegur, Nak, apa yang telah terjadi orang yang berdiri di atas puncak batu cadas itu tak lain adalah Siong Suheng dari Boampua jawab pemuda itu lirih. Orang yang kehilangan sukma mengalihkan sorot matanya ke atas puncak bukit itu, kemudian dengan tubuh gemetar keras sahutnya, ya benar, dia adalah ahli waris paling muda dari Tengkorak Maut, Tapi, mau apa dia berada di situ biar Boampua kesana untuk memeriksanya tidak menunggu jawaban dari perempuan misterius itu lagi, dengan suatu gerakan yang sangat cepat. Anak muda itu melayang ke depan mendaki batu cadas tersebut. Ketika tubuhnya hampir mencapai puncak, tiba-tiba manusia aneh berambut panjang itu memutar badannya sambil siap melancarkan sebuah pukulan. Siong Suheng tahan aku yang datang cepat-cepat anak muda itu berseru cemas. Manusia aneh berambut panjang itu menurunkan kembali tangannya, tapi sinar matanya yang bengis dan penuh hawa napsu membunuh itu menatap di atas wajah Honsiong Kieh tanpa berkedip begitu menggidikan dan mengerikannya tatapan tersebut membuat siapapun merasa bahwa tatapan tadi penuh dengan perasaan dendam, gusar dan benci. Dengan perasaan tercengang dan tidak habis mengerti, Honsiong Kieh mundur satu langkah ke belakang. Tiba-tiba, yaa begitu tiba-tiba rasanya, ketika sinar matanya terbentur dengan serangkaian tulisan yang tertera di depan gundukan tanah berbatu itu, hampir saja ia menjerit lengking. Apa gerangan yang tertera di sana? Di depan gundukan tanah berbatu itu, di atas sebuah batu nisan tertera lah beberapa huruf yang berbunyi demikian, disinilah disemayankan putriku sayang Tong Hang Hwi ke enam huruf tersebut bagaikan enam bilah pisau tajam yang bersama-sama menghujam ke atas ulu hatinya, seketika itu juga ia merasa denyutan nadinya seolah-olah telah berhenti beredar, jantung pun ikut berhenti, sekujur badannya telah terasa jadi kaku dan membeku, pandangan matanya berkunang-kunang, seluruh jagad terasa berputar kencang. Adik Hwi, hanya dua patah kata itu yang sempat diucapkan, tiba-tiba ia muntah darah kental, tubuhnya jadi sempoyongan dan tahu-tahu dengan lemas ia sudah terpelanting dan roboh tak sadarkan diri di depan gundukan tanah berbatu itu. Ketika ia sadar kembali untuk kedua kalinya, ditemuinya dia sedang berbaring dalam pelukan orang yang kehilangan sukma, cepat pemuda itu meronta dan bangun berdiri dilihatnya manusia aneh berambut panjang itu masih berdiri di sampingnya dengan sepasang metu yang bengis dan penuh hawa napsu membunuh, seakan-akan tubuhnya tak pernah bergeser dari tempat kedudukannya semula. Kematian dari Tong Hong Hwi telah menghancur lumatkan perasaan dan hatinya. Semua perasaan cinta, semua perasaan sayang yang pernah ia limpahkan kepada gadis itu, sekarang ikut terkubur bersama tubuhnya yang telah tak bernyawa. Oh, adik Hwi, adik Hwi sayang, demikian gumamnya seorang diri, begitu tegakah engkau tinggalkan aku secara diam-diam. Mengapa tidak kau kabarkan lebih dulu kepada ku bahwa engkau akan pergi jauh? Pergi meninggalkan aku untuk selama-lamanya? Air matu bagaikan bendungan yang meluap mengucur keluar tiada hentinya dengan gerasnya. Ia merasa dirinya telah mencapai ujung dari kehidupan seorang manusia, dunia kenyataan telah tiada berarti lagi baginya, dunia nyata sudah tidak mendatangkan kegeirahan apapun bagi dirinya. Tragedi yang pernah diramalkan orang yang kehilangan sukma bila hubungan mereka dilanjutkan kini sudah terbukti nyata, akhirnya peristiwa yang tragis itu tak dapat dihindari, ia harus menelan semua penderitaan dan siksaan tersebut dengan begitu saja. Siow Susok kenapa dia bisa mati? Apa yang menyebabkan kematiannya itu tanda tanya serunya kemudian dengan suara lantang. Manusia aneh berambut panjang itu tidak menjawab, dia hanya berdiri dengan mata melotot besar. Siow Susok sekali lagi Han Xiong Kiai berteriak dia. Orang yang kehilangan sukma yang selama ini mendampingi terus di sampingnya segera berkata dengan lirih, nak tak ada gunanya engkau bertanya kepadanya, sebab dia berdisu dan tak mungkin bisa menjawab pertanyaanmu itu. Sekarang Han Xiong Kiai baru teringat bahwa manusia aneh berambut panjang itu adalah seorang yang berdisu, baru saja dia hendak bertanya dengan menggunakan kode tangan. Klok! Klok! Tiba-tiba manusia aneh berambut panjang itu ayunkan tangannya dan secara beruntun melepaskan dua buah tamparan keras yang membuat Han Xiong Kiai mundur beberapa langkah dengan sempoyongan, darah kental berhamburan keluar dari ujung bibirnya. Menyaksikan adegan tersebut, orang yang kehilangan sukma berseru tertahan karena kaget. Han Xiong Kiai sendiri berdiri kaku di tempat membiarkan pipinya digaplok berulang kali oleh manusia berambut panjang itu, dia tak tahu menghindar, tak mengerti rasa sakit seakan-akan semua tubuh dan perasaannya sudah menjadi kaku dan kesemutan, seakan-akan ia sudah tidak mempunyai reaksi lagi terhadap semua kejadian yang berada di dalam ini. Apa yang ada dalam hati dan perasaannya sekarang adalah kesedihan, kepedihan dan perasaan menyesal yang tebal. Adik Hwi, Oh oh adik Hwi kembali dia mengeluh, akulah yang telah menyebabkan kematianmu, kesemuanya ini akulah yang bersalah, Oh oh adik Hwi telok kembali sebuah tamparan nyaring bersarang di atas wajahnya membuat tubuh anak muda itu sempoyongan seperti mau ambruk darah kental dalam jumlah yang besar meleleh keluar dari ujung bibirnya yang terkatup rapat. Sio Susiok, Aku, Aku harap engkau dapat membinasakan diriku, Oh oh Sio Susiok bunuhlah aku, agar aku dapat menyusul adik Hwi di alam baka, pintahan Siongki dengan wajah yang amat mengenaskan. Manusia aneh berambut panjang itu tidak menunjukkan reaksi apa-apa, dengan sikap yang tetap berang dia mengambil keluar sepucuk surat dari dalam sakunya, kemudian dilemparkan ke hadapan Hon Siongki dengan sikap yang kasar sekali. Serta merta Hon Siongki menyambut surat itu, mula-mula dia pejamkan matanya untuk menenangkan perasaan hatinya yang bergolak setelah itu dengan tangan gemetar dia baru membuka sampul surat tersebut. Terlihatlah tulisan yang tertera di atas kertas itu ditulis dengan darah kental yang amat nyata. Oh oh darah-darah tulisan darah dari adik Hwi YAAA, pastilah surat darah darinya. Pemuda itu sempoyongan, akhirnya jatuh terduduk di atas tanah. Tulisan-tulisan berdarah itu terasa kian lama kian mengembang jadi amat luas dalam benaknya, begitu luasnya sehingga berubah jadi sebuah lautan darah yang sangat luas, wajah Tong Hong Hwi yang pucat dan lusuh seolah-olah muncul di hadapan matanya. Pemuda itu berusaha menangkapnya, tapi dia hanya menangkap tempat kosong. Dengan sekuat tenaga ia menjerit dan memanggil namanya, tapi bagaikan sebuah patung arca dia tidak bereaksi, tidak melakukan suatu tindakan balasan pun. Bayangan semu akhirnya lenyap dari pandangan mata, lapat-lapat dia pun mulai mengenali kembali tulisan-tulisan darah yang tertera di atas kertas tersebut. Terbacalah tulisan itu berbunyi demikian. Aku tak tahu harus menyebutkah sebagai engkohki ataukah sebagai keponakan muridku. Dikala kau membaca surat berdarahku ini, aku telah sampai di dunia yang lain, Aku tinggalkan dunia yang ramai ini dengan hati serta perasaan yang kosong, karena aku tidak memiliki apa-apa, tidak berhasil mempunyai apa-apa, karena apa yang kumiliki telah kuserahkan semua kepadamu. Tanpa kau, kehidupanku di alam ini terasa hambar dan tak ada artinya. Tapi, kenyataan yang keji telah menciptakan suatu jurang pemisah yang begitu lebar, yang begitu dalam sehingga tak mungkin bagi kita untuk menyeberanginya, walau sepanjang masa pun hanya kematian merupakan pelepasan bagiku dari kemelut dan kenyataan yang serba pahit serta getir ini. Apakah yang masih tersisa dalam hati kita masing-masing suatu perasaan cinta yang dosakah? Atau peristiwa cinta yang terkutuk? Dengan penuh kepedihan ia merintih, matanya terpenjam rapat-rapat sedang mulutnya bergumam tiada hentinya. Cinta yang berdosa? Ataukah cinta yang terkutuk tapi mungkin juga semuanya tidak benar, karena cinta kasih mereka yang suci murni justru terhalang oleh segala bentuk adat istiadat yang sudah berlaku semenjak dahulu kala. Pelan-pelan orang yang kehilangan sukma menepuk bahunya, kemudian dengan nada berat dan tertekan ujarnya, nak tenangkan hatimu kobarkan kembali semangatmu, karena segala sesuatunya pasti akan terjadi perubahan, tidak selalu manusia itu sengsara, setelah gelap tentu terbitlah terang, ingatlah nak bahwa dunia selalu berputar, hal syong tiai manggut-manggut dengan mulut membungkam, pelan-pelan ia membuka mata lagi, kemudian dibacanya surat itu lebih jauh. Impian yang telah hilang, selamanya tak mungkin bisa didapatkan kembali semasa hidup, kita tak dapat hidup bersama setelah mati, kita tak dapat dikubur dalam selia ngohohoh, betapa kejamnya kenyataan yang ada di dunia ini, masih adakah kekejaman dan kebengisan lain yang terdapat di dunia ini? Aku tahu engkau tak salah, tapi aku pun tak salah, kalau ingin mencari kambing hitamnya maka kesalahan tersebut hanya bisa dilimpah, akan pada takdir yang telah mengatur segala galanya. Setelah aku mati, jenazahku telah kutitipkan kepada si Ausuko agar dikebumikan di atas batu cadas di mana untuk pertama kalinya kita bertemu, di mana kita menjalin tali persaudaraan, dan anggaplah hal ini sebagai suatu akhir dari permulaan. Bila mati tanpa mengetahui segala sesuatunya maka segala sesuatunya akan sirna dan lenyap jadi abu, tapi bila setelah mati aku bisa tahu, maka sukmaku akan mendampingi kau untuk selamanya, karena setelah pelepasan tiada adat yang bisa mengikat diriku lagi, tiada peraturan yang bisa merintangi niatku lagi, tiada kekuatan yang akan mampu untuk memisahkan aku daru sisimu. Selamat tinggal sayang, selamat tinggal untuk selama-lamanya. Terimalah salam mesra, salam paling hangat disertai peluk ciumku yang terakhir hanya untukmu seorang. Tulisan terakhir dari Huitat Kala Pemuda itu selesai membaca surat itu, dengan lemas ia melepaskan genggamannya atas surat itu terhembus oleh angin gunung yang kencang. Surat itu terhempas di atas batu kemudian terbang ke bawah dan terjatuh di atas sungai, lenyap tertelan ombak besar. Oh oh, adik hui, adik hui, tunggulah aku, aku segera akan menyusul dirimu jerit Han Xiong Kiai dengan suara yang amat memilukan hati, saking kalut dan sedihnya, tiba-tiba pemuda itu mengayunkan telapak tangannya dan langsung dihantamkan ke atas ubun-ubun sendiri. Akan tetapi, sebelum serangan tersebut mencapai sasarannya, mendadak ada sebuah tangan lain yang menangkap gerakan tangannya itu sehingga pemuda tersebut tak sanggup melanjutkan gerakannya untuk menghabisi nyawa sendiri. Han Xiong Kiai, benarkah engkau dengan tindakan tolongmu ini? Benarkah engkau harus menghabisi nyawamu pada saat seperti ini? Ketahuilah nak tindakanmu ini tak dapat diampuni, aku ingin bertanya kepadamu, jika engkau mati konyol lantas siapakah yang akan membalaskan dendam kesumat yang lebih dalam dari samudera? Apakah engkau mempunyai muka untuk berjumpa dengan arwah ayahmu di alam baka? Tio Sao Kun, Han Xiong Kiai yang apakah bisa mati meram menyaksikan tingkah lakunya yang tolol dan tidak bisa dipertanggungjawabkan itu mendengar teguran tersebut, seperti kepalanya dihantam dengan martil seberat ribuan kati, seketika itu juga Han Xiong Kiai merasakan hatinya bergetar keras, dia pun sadar kembali dari rasa sedihnya yang melampaui batas itu. Ketika dilihatnya pemuda itu telah sadar kembali dari kepedihan hatinya, orang yang kehilangan sukma pun melepaskan cengkeramannya atas lengan anak muda itu, kembali ujarnya, nak tidakkah engkau merasa bahwa menghabisi nyawa sendiri lantaran urusan muda mudi adalah suatu perbuatan paling memalukan yang tak bisa dipertanggungjawabkan? Apalagi dia adalah bibi gurumu sendiri, Han Xiong Kiai mundur lagi beberapa langkah dengan sempoyongan, untuk kesetian kalinya anak muda itu muntah darah kental. Pelan-pelan manusia aneh berambut panjang itu memutar badannya, dua titik air mati sempat mengucur keluar membasai pipinya yang telah berkeriput. YAA, peristiwa ini memang merupakan suatu tragedi yang amat memilukan hati, siapa yang mengharapkan terjadinya peristiwa semacam ini? Dari kejadian ini dapat pula dibayangkan bagaimanakah masa depan Han Xiong Kiai setelah peristiwa ini, kehidupannya pasti akan kosong, hampa dan sama sekali tak ada artinya, karena dia telah kehilangan kekasihnya, semua kasih sayang, semua perasaan cintanya ikut terkubur bersama matinya Tong Hong Hui, dia telah kehilangan pegangan hidupnya yang paling berarti. Sementara suasana diliputi kesedihan dan kemurungan, tiba-tiba dari dalam benteng maut meluncur keluar bom udara, kemudian meledak di angkasa dan menimbulkan jelatan api yang berwarna biru. Menyaksikan hal itu, manusia aneh berambut panjang itu berkauk-kauk aneh, secepat sambaran kilatia segera tinggalkan tempat itu dan kabur kembali ke arah benteng maut orang yang kehilangan sukmak pun menjerit kaget. Aduh uhuh celaka demikian serunya, di dalam benteng maut telah terjadi musibah besar tak terkirakan rasa kaget Han Xiong Kiai setelah mendengar perkataan itu, pikirannya yang semula masih melayang tak menentu segera terhimpun kembali menjadi satu. Apa? Terjadi musibah besar dalam benteng maut teriaknya penuh rasa kaget. Benar nak, ayuh kita segera berangkat, jelatan api warna biru yang meledak di angkasa itu adalah tanda khusus dari perkumpulan Tian Cekau yang mengartikan bahwa tugas yang dibebankan kepada mereka telah selesai dikerjakan, entah peristiwa besar apa yang sudah berlangsung dalam benteng itu, HMMM. Lagi-lagi ulah dari Tian Cekau teriak Han Xiong Kiai sambil menahan geramnya. Nak, kita harus cepat-cepat berangkat ke sana serentetan jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang memecahkan kesunyian dari atas dinding benteng melayang turun dua sosok bayangan manusia dan mereka menggelepak di depan kaki manusia aneh berambut panjang itu. Orang yang kehilangan sukma tidak membuang banyak waktu lagi, dia melejit lebih dahulu meluncur ke bawah, sementara Han Xiong Kiai sendiri untuk sementara harus. Mengesampingkan dulu rasa sedihnya dia pun menyusul dari belakang. Dua orang kakek berbaju hijau menggelepak di atas tanah, salah seorang di antaranya sudah terhajar oleh manusia aneh berambut panjang itu sehingga kepalanya hancur dan isi benaknya berceceran di atas tanah sambil merintih tiada hentinya. Sepasang mati manusia aneh berambut panjang itu memancarkan sinar merah yang mengerikan, sayang dia seorang lisu, ada kesulitan pun sukar diutarakan, tak mungkin mencari berita dari mulutnya. Dengan suatu gerakan yang hampir bersamaan, orang yang kehilangan sukma dan Han Xiong Kiai mencapai di tempat tujuan dengan cepatnya. Melihat kemunculan kedua orang itu, manusia aneh berambut panjang itu segera berkauk-kauk sambil menuding kakek yang terluka dan menggeletak di atas tanah itu, kemudian menuding mulutnya, dan menuding pula telinga sendiri, maksudnya dia menyuruh Han Xiong Kiai menanyai orang itu dan dia akan ikut mendengarkannya dari samping. Orang yang kehilangan sukma segera memahami maksud dari manusia aneh itu, kepada kakek yang menggeletak di atas tanah segera tegurnya, Kun Kang Leong, naga dari sungai, besar amatnya limus sehingga kalian berdua berani mencari gara-gara di benteng maut. HMM, rupanya engkau sudah makan yali beruang empedu macan tutul ketika asal-usulnya diketahui orang, kakek itu tampak sangat terperanjat sehingga sukma serasa melayang meninggalkan raganya, dengan ketakutan serunya, sia, sia, siapakah kau? HMM kau tak usah bertanya siapakah aku tukas orang kehilangan sukma dengan dingin cukup terangkan saja kepadaku, kalian telah menjual nyawa bagi siapa sehingga begitu berani mencari gara-gara di dalam benteng maut Kun Kang Leong tidak segera menjawab, ia termenung sebentar lalu baru katanya, saudaraku telah mati, aku pun enggan untuk hidup seorang diri, sudah kau tak usah banyak bertanya, tak nanti aku akan menjawab pertanyaanmu. HMM, mau turun tangan? Ayolah cepat turun tangan, pokoknya sebentar lagi benteng maut bakal lenyap dari muka bumi bagaikan asap yang membuyar di angkasa manusia aneh berambut panjang itu memang tak dapat berbicara, tapi telinganya berfungsi secara normal, ketika mendengar jawaban tersebut, dia jadi berang, telapak tangannya segera diayun ke bawah siap membinasakan orang itu. Dengan cepat orang yang kehilangan sukma menghalangi niatnya itu, kembali dia berkata, Kun Kung Leong, berhargakah jiwamu kau jual bagi Tian C. Kau Chu? Tidakkah engkau merasa bahwa perbuatanmu itu kelewatololah? Ah, kamu ini bawel amat, mau bunuh mau cincang ayolah segera dikerjakan, apa gunanya banyak ngebacot yang tidak ada gunanya aku tidak akan membinasakan dirimu, hanya ilmu silatmu saja yang kupunahkan, setelah itu akan kutotok jalan darah imhiatmu, akan kubiarkan engkau hidup tersiksa hingga akhir jaman nanti mendengar ancaman itu, Kun Kung Leong menggigil karena ketakutan, yaa pada hakikatnya ancaman itu cukup untuk mengetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Sebenarnya engkau bersedia menjawab tidak sekali lagi orang yang kehilangan sukma mengancam. Tidak Kun Kung Leong tetap melotot dengan gigihnya. Sementara perdebatan berlangsung makin sengit, tiba-tiba dari arah pintu benteng berkumandang suara gemerincing yang sangat nyaring, menyusul kemudian pintu gerbang itu terpentang lebar dan puluhan sosok bayangan manusia berhamburan keluar dengan cepatnya. Manusia aneh berambut panjang itu berkauk-kauk aneh, dia segera melayang ke udara dan menyambar ke balik dinding benteng dengan cepatnya. Aduh selaka, teriak orang yang kehilangan sukma dengan hati terperanjat. Belum habis dia menjerit, dari balik semak tak belukar di tepi sungai telah bermunculan puluhan sosok bayangan manusia. Han Xiong Klee saking kagetnya untuk sementara waktu berdiri tertegun, ia tidak habis mengerti apa gerangan yang sebenarnya telah berlangsung di sana. Sementara si anak muda itu masih tertegun, orang yang kehilangan sukma telah mengayunkan tangannya menghajar Kun Kung Liyong hingga terjebur ke dalam sungai, kepada anak muda itu teriaknya, nak usahakanlah sekuat tenaga untuk membendung orang-orang itu, jangan lepaskan barang seorang pun di antaranya mereka, bunuh setiap orang yang kau jumpai dalam keadaan seperti ini. Han Xiong Klee tak sempat untuk menanyakan alasannya lagi, dia sendiri pun dapat merasakan betapa serius dan gawatnya situasi yang dihadapinya sekarang, dengan suatu lompatan yang cepat ia melayang ke atas jembatan batu dan bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Jembatan batu itu separuh di antaranya tenggelam di balik air sungai yang sedang pasang naik, dan jembatan itu pula merupakan satu-satunya jalan penghubung dari benteng maut ke dunia luar, oleh karena tempatnya amat sempit dan cuma bisa dilalui oleh seorang saja, maka dengan hadirnya Han Xiong Klee menyumbat jembatan batu itu, maka boleh dibilang posisinya benar kuat sekali. Di tengah bentakan nyaring orang yang kehilangan sukma telah terlibat dalam suatu pertarungan yang amat seru melawan orang-orang yang baru keluar dari benteng maut itu. Han Xiong Klee berpaling dan memandang ke belakang apa yang kemudian terpampang di hadapan matanya membuat ia merasa jantungnya berdepak sangat keras saking kagetnya, seketika itu juga mengertilah si anak muda itu apa gerangan yang telah terjadi. Dalam pada itu dua sosok bayangan manusia telah berlarian menuju ke hadapannya, dan kedua orang itu tak lain adalah Im Yang Siang Set, sepasang malaikat hawa dingin dan hawa panas yang pernah ditemuinya. Dengan kemunculan dua orang ini, maka sudah jelas lagi duduknya persoalan, jelas semua gembong-gembong iblis yang disekap di dalam rumah batu yang berada dalam benteng maut telah terlepas semua. Padahal sebagaimana diketahui alat rahasia yang melengkapi benteng maut banyak sukar dihitung, dan lagi di sana pun sudah diatur sebuah barisan seku kha itin, barisan aneh rumah batu, rasanya dalam mengandalkan kepandayan yang dimiliki dua bersaudara Kun Kang Leong yang telah mampus semua itu belum tentu bisa memecahkannya, lalu siapakah yang telah membebaskan semua tahanan tersebut? Menurut tuduhan dari orang yang kehilangan sukma, dua bersaudara Kun Kang Leong adalah menjual nyawa bagi Tian Chee Kau dari sini dapatlah ditarik kesimpulan bahwa semua rencana dan siasat busuk tersebut adalah bazil pemikiran dari Tian Chee Kau Chu, atau dengan perkataan lain gembong iblis itu. Besar sekali hasratnya hendak membasmi benteng maut sehingga ambisinya untuk merajai seluruh dunia persilatan dapat terwujud, belum habis singatan tadi melintas dalam benaknya, dari atas tepi pantai sudah muncul beberapa sosok bayangan manusia yang menerjang ke atas jembatan batu itu dengan kecepatan luar biasa. Im Yang Xiang Set berada di paling depan, pada saat itu mereka sudah berada kurang lebih dua kaki di hadapan Hon Xiong Kie. Untuk sesaat suasana di sekitar jembatan batu menjadi tegang dan amat gawat sekali, setiap saat suatu pertarungan sengit yang mengerikan bisa terjadi. Eh eh eh, manusia berwajah dingin, kenapa kau bisa berada di sini? Mau apa kamu datang mari dan apapula yang sedang kalian berdua lakukan? Hon Xiong Kie balik bertanya dengan suara ketus. Sebelum malaikat perempuan itu memberikan jawabannya, bayangan-bayangan manusia yang datang dari tepi pantai itu sudah tiba di hadapan Hon Xiong Kie, maka tak mengguberis tanya jawabnya dengan malaikat hawa dingin lagi dia putar badan sambil melancarkan sebuah pukulan maha dasyat yang mengerikan sekali. Sebelum bertugas di sana, ia telah mendapat pesan dari orang yang kehilangan sukma untuk bertindak keji, maka dalam serangan-serangan yang dialancarkan sekarang, semua pukulan dilepaskan dengan kekuatan yang penuh, sama sekali tidak bersifat sungkan-sungkan. Di tengah jeritan ngeri yang menyayatkan hati, tiga orang yang berjalan di paling depan segera terhajar oleh serangan maut itu sehingga tercebur ke dalam sungai dengan aliran air yang amat deras itu, tentu saja nyawa mereka tak ada yang ketolongan lagi, ini menyebabkan kawanan jago yang berada di belakangnya jadi bergidik dan ketakutan setengah mati. Bagaikan sukma-nya ikut melayang tinggalkan raganya orang-orang itu hanya berdiri tertegun di atas jembatan batu itu tanpa melakukan suatu gerakan apapun jua. Yang sepsi malaikat hawa panas kosuka hai yang menyaksikan semua adegan itu jadi tercengang, segera tegurnya dengan suara lantang, eh, 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 bocah muda, bagaimana sih anak ini? Bukankah orang-orang itu adalah sobat baik kita dari perkumpulan Tian Chee Kau? Kenapa kau bunuh mereka dengan keru sekeji itu? Hauan Napsu membunuh seketika itu juga menyelimuti seluruh wajah Hon Xiong Kie, ia mendengus dingin. Kalau mereka benar-benar adalah orang Tian Chee Kau, itu berarti mereka lebih-lebih harus dibunuh lagi. Eh, 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 lucu amat kau bocah muda, bukankah kau memusuhi tengkorak maut? Kenapa sekarang kok malahan membantu pihak pengkorak maut untuk membantu manusia-manusia macam mereka? Sebab benteng maut tak akan lenyap dari dunia ini, benteng maut selamanya akan tetap berdiri kokoh dalam dunia persilatan manusia bermuka dingin dengan suara berat malaikat hawa dingin. Mosiuing menegur, mengingat tempoh hari kau pernah membantu kami, tak ingin kami suami-istri berdua memusuhi engkau, aku juga pernah menerima budi pertolongan dari guru Mohun Simoong, kalau ingin membicarakan soal hutang budi maka kita sudah impas, siapapun tidak berhutang kepada siapa, jadi kau pun tak usah mempersoalkan lagi tentang hutang budi atau tidak tukas Hon Xiong Kie dengan suara lantang. Mula-mula malaikat hawa dingin Mosiuing agak terperanjat sehabis mendengar ucapan tersebut, untuk selanjutnya dengan suara berang dia membentak. Baik, kalau memang begitu maafkanlah bila aku malaikat hawa dingin terpaksa akan berbuat salah kepadamu di tengah bentakan yang mahadasyat, pertarungan tak bisa dihindari lagi, jeritan-jeritan kesakitan yang menyayat hati mencabik kesunyian di sekitar tempat itu, benteng maut betul-betul sudah diliputi awan pembantaian yang menggidikan hati. Pemilik benteng maut maupun manusia aneh berambut panjang secara beruntun terjun pula ke dalam gelanggang pertarungan dan bertempur melawan kawanan gembong iblis yang terlepas dari kurungan itu. Sebagian besar gembong-gembong iblis yang disekap dalam benteng maut adalah kawanan jago dunia persilatan yang memiliki ilmu silat sangat lihai, kebanyakan mereka tertangkap dikala melakukan penyelidikan terhadap benteng yang serba misterius itu, bila mereka harus bertanding seorang lawan seorang, tentu saja tak seorang pun yang bisa menandingi kelihayan dari tengkorak maut, tapi lantaran orang-orang itu menyerang secara berbareng, maka secara otomatis keadaannya juga jauh berbeda. Kawanan jago lihai dari perkumpulan Tian Chee Kau yang pada mulanya masih berdiri tertegun di atas jembatan batu, pada saat itu bersama-sama membentak keras, kemudian bagaikan gulungan air bah mereka menyerbu ke depan. Lihat serangan suatu bentakan keras menggelegar di angkasa, malaikat hawa dingin Mos Yu Ing dengan suatu gerakan yang sangat cepat menerjang maju ke depan dan melepaskan sebuah pukulan yang maha dasyat ke arah badan Han Xiong Kie. Si anak muda si Han sendiri telah menyadari bahwa pertempuran yang berlangsung hari ini besar sekali pengaruhnya terhadap keadaan di masa mendatang, apalagi jumlah musuh jauh lebih besar daripada jumlah jago-jago dari pihaknya. Ini berarti mati hidupnya benteng maut juga tergantung dari hasil pertarungan kali ini. Mempertimbangkan untung ruginya bertarung secara kekerasan, akhirnya pemuda ini mengambil keputusan untuk menyimpan tenaga sebisa mungkin untuk menjaga segala kemungkinan di akhir pertarungan tersebut. Karena berpendapat demikian, ketika pukulan-pukulan musuh yang amat keras itu meluncur ke atas tubuhnya, dengan gerakan cepat dia melejit ke samping, setelah terlepas dari ancaman dasyat itu, dia baru membalikkan tubuhnya sambil melepaskan sebuah serangan balasan. Angin pukulan yang menggulung ke depan bagaikan amukan angin puyuh, secara beruntun malaikat hawa dingin mundur tiga langkah lebar ke arah belakang. Sementara itu jago-jago lihai dari Tian Chee Kau telah tiba di belakang tubuh Han Xiong Kie, pukulan-pukulan yang tak ampun sudah dilontarkan secara beruntun. Menghadapi keadaan semacam ini, Han Xiong Kie mendengus dingin, dia lepaskan sebuah pukulan untuk memukul mundur malaikat hawa dingin, kemudian sambil memutar badan, jari. Jari tangan saktinya diayunkan secara beruntun. Ilmu jari Tong Kim Chi memang amat dasyat, dalam radius lima kaki, emas atau batu cadas yang terkena serangam pun akan hancur berkeping, apalagi tubuh manusia.